Pasal 14 Cara membina keluarga bahagia Apa yang diperlukan untuk menjadi suami yang baik? Bagaimana wanita dapat berhasil sebagai istri? Apa yang dituntut untuk menjadi orang tua yang baik? Bagaimana anak-anak dapat ikut membina keluarga yang bahagia? Paragraf 1 Pertanyaan Apa kunci menuju kehidupan keluarga yang bahagia? Allah Yihua ingin kehidupan keluarga Anda bahagia. Firmannya Alkitab memberikan pedoman bagi setiap anggota keluarga dengan menguraikan peranan yang Allah inginkan bagi mereka masing-masing. Apabila para anggota keluarga menjalankan peranan mereka selaras dengan nasihat Allah, hasilnya sangat memuaskan. Yesus mengatakan, Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28 Paragraf 2 Pertanyaan Kebahagiaan keluarga bergantung pada kesadaran kita akan hal apa? Kebahagiaan keluarga terutama bergantung pada kesadaran kita bahwa Yihua, pribadi yang Yesus sebut Bapak kami, adalah pemula keluarga. Setiap keluarga di bumi ada karena Bapak surgawi kita. Dan ia pasti tahu apa yang dapat membuat sebuah keluarga bahagia. Jadi, apa yang Alkitab ajarkan tentang peranan setiap anggota keluarga? Allah adalah pemula keluarga. Paragraf 3 Pertanyaan Bagaimana Alkitab menguraikan awal mula keluarga manusia? Dan, mengapa kita tahu bahwa apa yang dikatakannya itu benar? Yihua menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, dan mempersatukan mereka sebagai suami dan istri. Ia menaruh mereka di tempat tinggal yang indah, suatu firdaus di bumi, Taman Eden, dan menyuruh mereka mempunyai keturunan. Beranak cuculah, dan bertambah banyak, dan penuhilah bumi, kata Yihua. Kejadian 1 ayat 26-28 Ini bukan sekadar dongeng, sebab Yesus membenarkan apa yang dikatakan buku kejadian tentang awal mula kehidupan keluarga. Meskipun kita menghadapi banyak masalah, dan kehidupan sekarang tidaklah seperti yang Allah maksudkan, mari kita lihat mengapa kebahagiaan dalam keluarga tetap bisa kita rasakan. Paragraf 4 Pertanyaan A Bagaimana setiap anggota keluarga dapat menambah kebahagiaan keluarga? Pertanyaan B Mengapa mempelajari kehidupan Yesus begitu penting bagi kebahagiaan keluarga? Setiap anggota keluarga dapat turut membina keluarga yang bahagia dengan meniru Allah dalam memperlihatkan kasih. Tetapi, bagaimana kita dapat meniru Allah, sedangkan kita tidak dapat melihat Dia? Kita dapat belajar cara Yihua bertindak melalui putra sulungnya yang ia utus dari surga ke bumi. Ketika berada di bumi, putra ini, Yesus Kristus, meniru Bapak surgawinya dengan begitu persis, sehingga orang yang melihat dan mendengarkan Yesus, sama seperti berada bersama Yihua dan mendengar Dia. Karena itu, dengan belajar tentang kasih yang Yesus tunjukkan dan mengikuti teladannya, kita masing-masing dapat ikut mewujudkan keluarga yang lebih bahagia. Anutan bagi para suami Paragraf 5 dan 6 Pertanyaan A Bagaimana cara Yesus memperlakukan sidang jemaat menjadi teladan bagi para suami? Pertanyaan B Apa yang harus dilakukan untuk mendapat pengampunan dosa? Alkitab mengatakan bahwa suami harus memperlakukan istrinya dengan cara yang sama seperti Yesus memperlakukan murid-muridnya. Perhatikan petunjuk Alkitab ini. Suami-suami, teruslah kasihi istrimu, sebagaimana Kristus juga mengasihi sidang jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Dengan cara inilah suami-suami harus mengasihi istri mereka seperti tubuh mereka sendiri. Ia yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab, tidak seorang pun pernah membenci tubuhnya sendiri. Tetapi ia memberi makan dan menyayanginya, sebagaimana yang juga Kristus lakukan kepada sidang jemaat. Efesus 5 ayat 23 dan 25 sampai 29 Kasih Yesus bagi sidang jemaat yang terdiri dari murid-muridnya merupakan teladan yang sempurna bagi suami. Yesus mengasihi mereka sampai ke akhir dengan mengorbankan kehidupannya bagi mereka, meskipun mereka tidak sempurna. Yohanes 13 ayat 1 Demikian pula, para suami didesak, teruslah kasihi istrimu, dan janganlah marah dengan sengit kepada mereka. Kolose 3 ayat 19 Apa yang akan membantu suami menerapkan nasihat tersebut, terutama sewaktu istrinya sesekali bertindak tidak bijaksana? Ia perlu ingat bahwa ia sendiri juga berbuat salah. Dan apa yang harus ia lakukan untuk mendapat pengampunan Allah? Ia harus mengampuni orang yang berdosa terhadapnya, termasuk istrinya. Tentu, istrinya harus melakukan hal yang sama. Itulah sebabnya, ada yang mengatakan bahwa perkawinan yang sukses adalah perpaduan dua orang yang suka mengampuni. Para suami sebaiknya juga memperhatikan bahwa Yesus selalu bertimbang rasa terhadap murid-muridnya. Ia mempertimbangkan keterbatasan dan kebutuhan fisik mereka. Misalnya, ketika mereka lelah, ia mengatakan, Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi dan beristirahat sedikit. Kita saja. Markus 6 ayat 30-32 Timbang rasa yang penuh pengertian juga layak diberikan kepada istri. Alkitab menggambarkan istri sebagai bejana yang lebih lemah dan kepadanya suami diperintahkan untuk memberikan kehormatan. Mengapa? Karena baik suami maupun istri sama-sama mendapat perkenan yang tidak selayaknya diperoleh berupa kehidupan. 1 Petrus 3 ayat 7 Para suami hendaknya ingat bahwa yang membuat seseorang berharga bagi Allah adalah kesetiaan, bukan apakah ia pria atau wanita. Paragraf 8 Pertanyaan A Mengapa dikatakan bahwa suami yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri? Pertanyaan B Apa artinya satu daging bagi seorang suami dan istrinya? Alkitab mengatakan bahwa suami yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Alasannya adalah, seperti yang Yesus nyatakan, seorang pria dan istrinya bukan lagi dua, melainkan satu daging. Matthew 19 ayat 6 Jadi, hasrat seksual hanya boleh ditujukan kepada teman hidupnya sendiri. Hal itu dapat dilakukan jika mereka memedulikan kebutuhan teman hidup mereka, bukan kebutuhan diri sendiri saja. Pengingat ini patut diperhatikan. Tidak seorang pun pernah membenci tubuhnya sendiri, tetapi ia memberi makan dan menyayanginya. Para suami harus mengasihi istri mereka seperti diri sendiri, sambil mengingat bahwa mereka bertanggung jawab kepada Yesus Kristus, kepala mereka. Efesus 5 ayat 29 Paragraf 9 Pertanyaan Sifat apa yang Yesus miliki yang disebutkan dalam Filipi 1 ayat 8? Dan, mengapa para suami harus memperlihatkan sifat ini kepada istri mereka? Rasul Paulus menyebutkan kasih sayang yang lembut yang dimiliki Kristus Yesus. Kelembutan Yesus adalah sifat yang menyegarkan, sifat yang menyukakan hati para wanita yang menjadi murid-muridnya. Memang, istri mendambakan kasih sayang yang lembut dari suaminya. Teladan bagi para istri Paragraf 10 Pertanyaan Bagaimana Yesus memberikan teladan bagi istri? Keluarga adalah suatu organisasi, dan agar berjalan lancar, dibutuhkan seorang kepala. Yesus pun harus tunduk kepada pribadi yang menjadi kepalanya. Kepala dari Kristus adalah Allah. Demikian pula, kepala dari seorang wanita adalah pria. 1 Korintus 11 ayat 3 Ketundukan Yesus kepada Allah sebagai kepalanya merupakan teladan yang bagus, sebab kita semua harus tunduk kepada orang yang menjadi kepala kita. Paragraf 11 Pertanyaan Bagaimana seharusnya sikap istri terhadap suaminya, dan apa yang mungkin dihasilkan oleh tingkah lakunya? Karena tidak sempurna, pria bisa saja berbuat salah, dan seringkali bukan kepala keluarga yang ideal. Maka, apa yang harus dilakukan istri? Ia tidak boleh meremehkan apa yang dilakukan suaminya, atau mencoba mengambil alih kedudukannya sebagai kepala. Seorang istri sebaiknya ingat, bahwa dalam pandangan Allah, roh atau pembawaan yang tenang dan lembut itu sangat berharga. Dengan memperlihatkan hal itu, ia akan merasa lebih mudah untuk menunjukkan ketundukan yang saleh, bahkan di bawah keadaan yang sulit. Selanjutnya, Alkitab mengatakan, Istri harus memiliki respek yang dalam kepada suaminya. Efesus 5 ayat 33 Namun, bagaimana jika suaminya tidak menerima Kristus sebagai kepalanya? Alkitab mendesak para istri, Tunduklah kepada suamimu, agar jika ada yang tidak taat kepada firman itu, mereka dapat dimenangkan tanpa perkataan melalui tingkah laku istri mereka, karena telah menjadi saksi mata dari tingkah lakumu yang murni, yang disertai respek yang dalam. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2 Paragraf 12 Pertanyaan Mengapa tidak salah jika istri menyatakan pendapatnya dengan penuh hormat? Entah suaminya seiman atau tidak, istri boleh dengan bijaksana menyatakan pendapat yang berbeda dengan pendapat suaminya. Hal itu tidak berarti ia tidak menghormati suaminya. Sudut pandangannya bisa jadi benar, dan seluruh keluarga bisa mendapat manfaat jika suami mendengarkan istrinya. Ketika Sarah, istri Abraham, menyarankan penyelesaian yang praktis untuk suatu problem rumah tangga, Abraham tidak sependapat dengannya. Tetapi, Allah mengatakan kepada Abraham, Dengarkanlah perkataannya. Kejadian 21 ayat 9 sampai 12 Tentu saja, apabila suami membuat keputusan akhir yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, istrinya harus tunduk dengan mendukung keputusannya. Paragraf 13 Pertanyaan A Dalam Titus 2 ayat 4 dan 5, wanita yang sudah menikah didesak untuk berbuat apa? Pertanyaan B Apa yang Alkitab katakan tentang perpisahan dan perceraian? Dalam memenuhi peranannya, istri dapat melakukan banyak hal untuk mengurus keluarganya. Misalnya, Alkitab menunjukkan bahwa wanita yang sudah menikah harus mengasihi suami mereka, mengasihi anak-anak mereka, berpikiran sehat, murni, giat melakukan pekerjaan rumah tangga, baik, tunduk kepada suami mereka. Titus 2 ayat 4 dan 5 Apabila seorang wanita melakukan hal itu sebagai istri dan ibu, ia akan terus disayangi dan dihormati keluarganya. Tetapi, karena pernikahan adalah perpaduan dua orang yang tidak sempurna, problem yang serius bisa jadi mengarah ke perpisahan atau perceraian. Alkitab mengizinkan perpisahan karena keadaan tertentu. Namun, perpisahan tidak boleh dianggap enteng, sebab Alkitab memberikan nasihat, seorang istri janganlah pergi dari suaminya, dan seorang suami janganlah meninggalkan istrinya. 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11 Dan, dasar Alkitab untuk perceraian hanyalah percabulan yang dilakukan oleh teman hidup. Teladan yang sempurna bagi orang tua Paragraf 14 Pertanyaan Bagaimana Yesus memperlakukan anak-anak? Dan, apa yang dibutuhkan anak-anak dari orang tua? Yesus memberikan teladan yang sempurna bagi para orang tua dalam cara ia memperlakukan anak-anak. Ketika orang-orang mencoba mencegah anak-anak kecil mendekati Yesus, ia mengatakan, Biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku, jangan mencoba menghentikan mereka. Alkitab mengatakan bahwa ia kemudian merangkul anak-anak itu serta memberkati mereka sambil meletakkan tangannya ke atas mereka. Markus 10 ayat 13 sampai 16 Karena Yesus meluangkan waktu untuk anak-anak kecil, tidakkah Anda seharusnya melakukan hal yang sama bagi putra-putri Anda? Mereka membutuhkan banyak waktu Anda, bukan hanya sedikit-sedikit. Anda perlu meluangkan waktu untuk mengajar mereka, sebab itulah yang Yihua perintahkan kepada para orang tua. Paragraf 15 Pertanyaan Apa yang dapat dilakukan orang tua untuk melindungi anak-anak mereka? Seraya dunia ini semakin bejat, anak-anak membutuhkan orang tua yang akan melindungi mereka dari orang-orang yang mencoba merusak mereka, seperti para pemerkosa anak. Perhatikan bagaimana Yesus melindungi murid-muridnya yang dengan penuh kasih sayang ia sebut anak-anak kecil. Ketika ia ditangkap dan tidak lama lagi akan dibunuh, Yesus mengatur agar mereka dapat selamat. Sebagai orang tua, Anda perlu waspada terhadap upaya si iblis untuk merusak anak-anak kecil Anda. Anda perlu memberi mereka peringatan di muka. Catatan Kaki mengatakan, Bantuan untuk melindungi anak-anak terdapat di pasal 32 buku Belajarlah dari Sang Guru Agung yang diterbitkan oleh saksi-saksi Yihua. Akhir catatan Kaki Keselamatan mereka secara fisik, rohani, dan moral sekarang sangat terancam, lebih dari yang sudah-sudah. Paragraf 16 Pertanyaan Pelajaran apa yang dapat diperoleh orang tua dari cara Yesus menangani ketidaksempurnaan murid-muridnya? Pada malam sebelum Yesus mati, murid-muridnya bertengkar tentang siapa yang lebih besar di antara mereka. Yesus tidak marah kepada mereka, tetapi dengan penuh kasih terus menyadarkan mereka melalui perkataan dan teladan. Jika Anda adalah orang tua, dengan cara apa saja Anda dapat mengikuti teladan Yesus sewaktu mengoreksi anak-anak Anda. Memang, mereka perlu disiplin. Tetapi itu harus diberikan sampai taraf yang patut, dan jangan sewaktu Anda sedang marah. Anda tentu tidak akan berbicara tanpa dipikir bagaikan dengan tikaman-tikaman pedang. Amsal 12 ayat 18 Disiplin harus diberikan dengan cara yang benar, sehingga anak Anda belakangan akan menyadari betapa benarnya disiplin itu. Anutan bagi anak-anak Paragraf 17 Pertanyaan Dengan cara apa saja Yesus memberikan teladan yang sempurna bagi anak-anak? Apakah anak-anak dapat belajar dari Yesus? Ya, tentu. Melalui teladannya sendiri, Yesus menunjukkan cara anak-anak harus menaati orang tua mereka. Aku berbicara, katanya, sebagaimana telah diajarkan Bapak kepadaku. Ia menambahkan, Aku selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan dia. Yohanes 8, E 28 dan 29 Yesus patuh kepada Bapak surgawinya, dan Alkitab menyuruh anak-anak menaati orang tua mereka. Meskipun Yesus adalah anak yang sempurna, ketika berada di bumi, ia menaati orang tuanya, Yusuf dan Maria, yang tidak sempurna. Hal itu tentu menghasilkan kebahagiaan bagi setiap anggota keluarga Yesus. Paragraf 18 Pertanyaan Mengapa Yesus selalu menaati Bapak surgawinya? Dan, siapa yang bahagia apabila anak-anak menaati orang tua mereka dewasa ini? Dengan cara apa saja anak-anak dapat meniru Yesus dan membuat orang tua mereka bahagia? Memang, anak-anak mungkin kadang-kadang merasa sulit untuk menaati orang tua mereka. Tetapi itulah yang Allah inginkan. Yesus selalu menaati Bapak surgawinya, bahkan dalam keadaan sukar. Pada suatu waktu, Allah ingin agar Yesus melakukan sesuatu yang sangat sulit. Yesus mengatakan, Singkirkanlah cawan ini, yaitu suatu tuntutan tertentu, dariku. Meskipun demikian, Yesus melakukan apa yang Allah minta, karena ia sadar bahwa Bapaknya tahu apa yang terbaik untuknya. Lukas 22 ayat 42 Dengan belajar taat, anak-anak akan membuat orang tua dan Bapak surgawi mereka sangat bahagia. Catatan kaki mengatakan, Seorang anak dibenarkan untuk tidak menaati orang tuanya hanya apabila ia disuruh melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah. Akhir catatan kaki. Paragraf 19 Pertanyaan A Bagaimana setan menggoda anak-anak? Pertanyaan B Tingkah laku yang buruk dari anak-anak bisa berdampak apa terhadap orang tua? Si iblis menggoda Yesus dan kita dapat yakin bahwa ia juga akan menggoda anak-anak untuk melakukan apa yang salah. Setan si iblis menggunakan tekanan dari teman-teman yang bisa sulit untuk ditolak. Maka betapa pentingnya bagi anak-anak agar tidak bergaul dengan orang yang melakukan hal-hal yang salah. Dina, Putri Yaakub bergaul dengan orang-orang yang tidak menyembah Yehua dan hal itu menimbulkan banyak masalah. Pikirkan kepedihan yang bisa dirasakan seluruh keluarga jika salah satu anggotanya melakukan amoralitas seksual. Kunci Menuju Kebahagiaan Keluarga Paragraf 20 Pertanyaan Untuk menikmati kebahagiaan dalam keluarga, apa yang harus dilakukan setiap anggota keluarga? Masalah-masalah dalam keluarga lebih mudah diatasi apabila nasihat Alkitab diterapkan. Sebenarnya, menerapkan nasihat tersebut adalah kunci menuju kebahagiaan keluarga. Jadi, suami, kasihilah istri Anda dan perlakukan dia seperti Yesus memperlakukan sidang jemaatnya. Istri, tunduklah kepada suami Anda sebagai kepala dan ikutilah teladan istri yang cakap yang diuraikan di Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Orang tua, latihlah anak-anak kalian. Ayah, pimpinlah rumah tangga Anda dengan cara yang baik. Dan anak-anak, taatilah orang tuamu. Dalam keluarga, tidak ada seorangpun yang sempurna sebab semua berbuat salah. Maka, kalian harus rendah hati dengan saling meminta maaf. Paragraf 21 Pertanyaan Masa depan yang menakjubkan apa yang terbentang di hadapan kita? Dan, bagaimana kita sekarang dapat menikmati kebahagiaan dalam keluarga? Sesungguhnya, Alkitab memuat banyak sekali nasihat dan petunjuk yang berharga tentang keluarga. Selain itu, Alkitab mengajar kita tentang dunia baru Allah dan firdaus di bumi yang dipenuhi dengan orang-orang bahagia yang menyembah Yihua. Alangkah menakjubkan masa depan yang terbentang di hadapan kita? Sekarang pun, kita dapat menikmati kebahagiaan dalam keluarga dengan menerapkan petunjuk Allah yang terdapat dalam firmannya, Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan? Suami harus mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri. Efesus 5 ayat 25 sampai 29 Istri harus mengasihi keluarga dan menghormati suami. Titus 2 ayat 4 dan 5 Orang tua harus mengasihi, mengajar, dan melindungi anak-anak mereka. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 Anak-anak harus menaati orang tua mereka. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 tanpa ayat 5 terasa ambil aan jack ikink що Terima kasih.